Pemirsa pencoblosan pemilu 14 Februari telah berakhir. Terlihat di kantor Lura Patunas hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat kami siang. Kotak suara terlihat baru diantar oleh KPPS menuju kantor Lura. Kotak suara di Kelurahan Patunas dijaga ketat oleh TNI dan polisi berseragam lengkap. Hujan deras pada Pesta Demokrasi 14 Februari kemarin membuat penjatualan pencoblosan molor. Hujan deras sejak pagi kemarin sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat hingga reda pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Membuat masyarakat di wilayah kecamatan Tunggal Ilir baru memberikan hak suaranya ketika hujan reda. Tak hayal sebagian TPS memeludak. Hal ini juga menyebabkan penghitungan surat suara menjadi molor. Sehingga kotak suara diantar dari TPS menuju kantor Lura Patunas pada kamis siang sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan ini, Ketua PPS Kelurahan Patunas, Titi Helmi menyebutkan, meski dikuyur hujan deras ketika hari pencoblosan, namun penghitungan surat suara berjalan aman tanpa kendala apapun. Sebab kotak suara sejak subuh hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat telah diterima dari KPPS dan tersusun rapi di kantor Lura Patunas. Di H plus 1, pasca pemilihan, seluruh kontak suara telah terdistribusikan kembali ke kantor Luraan. Untuk selanjutnya akan kami distribusikan ke pecah mata. Adapun jumlah pemilik Patunas itu lebih kurang ke 7.544, yang menggunakan hak ini pada tanggal 4 kelas Februari kemarin itu sekitar 6.400an. Ini kalau kita kalkulasikan mungkin lebih kurang 80% datang memilih ke TPS, walaupun dengan kondisi dari penyakit yang orang-orang sahabat. Berarti ini ada juga yang baru ngantar pagi juga Bang ya? Iya, sebagian ngantar yang pagi. Alhamdulillah, siang ini telah komplit 33 TPS, kontaknya disawarkan ke kantor Lura Patunas. Sementara Lura Patunas, Usman mengatakan, hingga akhir masa pencoplosan tidak ditemukan kendala yang berarti. Bahkan di kelurahan yang ia pimpin, pencoplosan pada 14 Februari kemarin berjalan damai, aman dan kondusif, meski hujan deras mengguyur kota Kuala Tunggal. Untuk keamanan, Alhamdulillah kita juga ada diperbaikan dari Kolda, sekitar 8 orang, dari TNI 2 orang, dari BKTM jadi 1 orang, jadi cuma dari kemulisan 9 orang. Pada saat pelaksanaan atau hari-haya kemarin, memang kita cuaca sangat tidak bersahabat dengan kita, ya hujan ditambah lagi kita musim banjir, ya banjir rupiah itu. Tapi Alhamdulillah, antusias masyarakat untuk di kelurahan Patunas itu, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua PPS Kelurahan Patunas, itu sekitar 85% partisipasi pemilih yang ada di kelurahan Patunas, dari jumlah GPT yang terpilih 7.556, 54. Terima kasih telah menonton!